Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terlumat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Hakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiyah Haji Ma'ruf Amin Ketua Umum DPP Hanura Bapak Usman Sabta Dan mohon maaf bahwa Bapak dan Ibu-Ibu saya tidak bisa menyapa satu persatu Karena keterbatasan waktu Jadi saya beri kesempatan untuk bapak-bapak Ibu-Ibu secara serentak menyapa saya Untuk menghemat waktu Saya akan mengikuti yel-yel dari Hanura Bangkit Jaya Menang Luar biasa Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 Untuk Hanura Membangun Indonesia dengan hati nurani Di kesempatan yang berbahagia ini Saya juga akan mengucapkan ulang tahun yang Sekalian yang ke-17 Pak Uso Karena takutnya nanti Ulang tahun ke-17 tidak sempat mengundang saya Jadi saya ucapkan sekalian Tapi kalau ini sudah saya ucapkan Masih tidak mengundang juga Ya kebangetan Bangga sekali saya tidak hadir di sini Dan tadi disampaikan oleh Pak Jokowi Ini baru terjadi ulang tahun partai Dihadiri Presiden dan Wakil Presiden Hanura Kalau acara-acara biasanya Presiden Wakil Presiden hadir bersamaan Dalam bentuk foto Di setiap acara Pasti ada foto beliau Tapi ini beliau secara fisik hadir Ini luar biasa Tepuk tangan sekali lagi Buat Hanura Dan yang jelas Beberapa bulan terakhir Saya ketemu dengan Bapak Presiden Di dua ulang tahun partai Pak ya Dan berdasarkan data Sementara dari KPU Berarti tahun depan Kita punya kesempatan bertemu 17 kali Pak Jokowi Itu pun dengan catatan Bapak berkenan hadir Di ulang tahun partai Karena berdasarkan pengalaman Kan ada yang gak hadir beliau kan Itu juga dengan catatan Saya diundang di ulang tahun partai-partai Jadi tolong catatan itu diperhatikan Saya bangga sekali Bisa berdiri di hadapan Bahwa Bapak Ibu-Ibu ini orang-orang yang penting Dan mohon maaf Bapak-Bapak Ibu Yang berdiri di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu ini Saya gak masalah Saya gak harus jadi orang penting Yang penting saya orang Saya udah dianggap orang aja Alhamdulillah saya ini Ini kebanggaan buat saya Bener sekali Karena biasanya ya Berhadapan dengan beliau-beliau ini kan Deg-degan gitu ya Saya itu lebih Deg-degan kalau Di acara Ini kalau bukan yang di depan Honornya Jadi kalau yang di depan Honornya itu saya gak deg-degan Kalau acara Bukan di depan Honornya Nah itu saya deg-degan Pulang saya tungguin Sampai acara selesai Tapi ini hanya bercanda Saya bercanda Karena saya seperti disampaikan Pak Jokowi Orang partai itu orang pintar Jadi tahu betul Mana yang Benar Mana yang tidak benar Jangan sedikit-sedikit Seperti tadi beliau sampaikan Menyalahkan istana Menyalahkan presiden Saya memahami Setelah reformasi Pak Banyak partai berdiri Setelah saya amati Kenapa banyak partai berdiri Karena banyak Anggota partai Atau kader partai Yang tidak kebagian tempat duduk Sehingga Berdirilah partai-partai baru Linsipnya sama Coba kalau kebagian tempat duduk Mungkin gak akan ada partai baru Karena gak kebagian tempat duduk Lahirlah partai baru Tapi tidak masalah Karena itu memang demokrasi Seperti itu Tapi yang terpenting adalah Mendirikan partai Itu untuk memikirkan rakyat Itu yang terpenting Jangan sampai Mendirikan partai Malah meminta rakyat Mikirin partainya Mendirikan partai Malah minta rakyat Untuk menyumbang Nah itu yang repot Jangan sampai Membebani rakyat Justru partai lah Yang harus mengurangi Beban rakyat Tepu tangan buat saya Ini kebanggaan yang luar biasa Karena ini tidak main-main ya Saya kira Saya Banyak ditanya pak di luar sana Calontong apa gak pernah ditawari partai Ini baru saya buka disini pak Di tempat lain udah sering Disini baru ini Banyak partai yang telpon saya Partai-partai itu ada yang menawarin Jadi kader Telepon saya ditawari Jadi caleg Telepon saya jadi Wali kuta Wakil wali kuta Jadi bupati Saya tunggu full up Akhirnya saya telpon balik Ini jadi gak Banyak yang nawarin saya Jadi ini jadi itu Jadi itu Kok gak ada follow up Makanya saya telpon balik Jadi gak Makanya ini tahun politik Hati-hati Karena Nanti banyak akan ada Calon jadi Lebih banyak lagi calon Jadi-jadian Nah itu yang harus kita waspadai Salah satunya itu saya Dan Acara yang luar biasa ini Saya juga tadi pagi pak Jokowi Saya hadir di Richelton Acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023 Saya hadir disana Saya langsung pulang Karena ternyata saya tidak diundang Saya yang diundang Ternyata disini pak Alhamdulillah Saya ketemu pak Jokowi disini Saya baru sadar Setelah hadir Oh ternyata saya gak diundang Daripada nunggu saya diusir Mending saya pamit duluan Gitu kan Tapi makanya saya Tahun 2013-2015 Indonesia itu Masuk di Top 5 fragile Artinya 5 negara Yang rentan Terpuruk ekonominya Karena resesi Itu tahun 2013-2015 Tapi sekarang Kita menjadi Kekuatan ekonomi Yang luar biasa Di dunia ini Itu saya ikuti betul Karena saya sering Mengajak diskusi Ekonom-ekonom di Indonesia pak Prof Rina Sering saya ajak diskusi Beliau gak pernah mau sih Tapi saya Semangat Ngajak Saya mengikuti Apa yang disampaikan pak Jokowi Bahwa Pelaku ekonomi kita itu 99% Adalah UMKM Itulah Yang punya peran besar Membuat kita bisa bertahan Di masa pandemi Kekuatan UMKM Makanya kita dukung Penguatan UMKM itu Makanya Saya sebagai warga Saya ikuti itu pak Saya Istri saya terus terang Punya ide dan saya Dukung Istri saya kalau belanja Sudah gak lagi di minimarket Supermarket pak Tapi di UMKM Warung-warung tetangga Benar Benar itu yang saya dukung Karena kalau Dengan uang yang sama Belanja di supermarket Minimarket Dapatnya malah gak banyak Lebih banyak belanja di warung Dan UMKM tetangga Karena apa? Karena di supermarket Minimarket Sudah dipasang CCTV Kalau di warung tetangga Belum Makanya dapetnya Lebih banyak Jadi bukan masalah harga Tapi itu Makanya UMKM Ini sebagai kekuatan Ekonomi mikro Ini harus kita Dukung Kita beri penguatan Saya paham Makanya ekonomi mikro Itu penting juga Kalau makro Ya seperti kita tahu Saya paham Makro ya Makro itu Kalau Tidak dikerjakan Baik Kalau dikerjakan Gak mendapat dosa Bukan begitu Pak Maruf Amin Kok itu makro ya? Tapi itu yang membangun saya Secara ekonomi Makanya saya hadir disini Saya ingin mengatakan Bahwa Indonesia ini Luar biasa Bapak Ibu tahu Elon Musk Elon Musk itu orang Amerika Kalau orang Indonesia Musk Elon Elon Musk itu mengeluarkan Triliunan Mungkin ratusan triliun Bisa itu keluar Bahkan mungkin ribuan triliun Untuk menguasai Mars Indonesia ini hebat Setiap partai punya Mars Dan juga punya himne Elon Musk puluhan triliun Pak Jokowi dikeluarkan Untuk menguasai Mars Indonesia itu semua partai Punya Mars Contohnya ini Mars Hanura Mars Hanura Dan Mars Hanura Kalau partai lain ingin saya sebutkan Mars Masih punya kesempatan Masih punya kesempatan Gunjang saya saat ulang tahun Indonesia luar biasa Amerika tahun 69 Punya seseorang astronot Namanya Neil Armstrong Mendarat di bulan Seluruh dunia diberitahu Amerika itu lebay Satu orang mendarat di bulan Seluruh dunia dikabari Ibu saya Mulai saya kecil Itu kalau sore sudah pakai kerudung rapi Saya tanya Bu mau kemana? Mau nujubulan Ibu saya nujubulan Nggak pernah pengumuman kemana-mana Hebatnya lagi Ibu saya itu Nujubulan berangkat Habis asar Sebelum maghrib Sudah pulang Amerika baru satu orang Nujubulan sudah pamer Lebay Sekarang Mereka Melakukan penelitian Bagaimana manusia Bisa bertahan hidup di bulan Masih belum nemu caranya Ibu saya mengajari pada saya Orang Indonesia juga pasti Bukan hanya bagaimana bertahan hidup Di bulan Tapi bagaimana bisa bertahan hidup Dari bulan ke bulan Bulan Januari ke Februari Berpuluh-puluh tahun Itulah Indonesia Hei luar biasa Indonesia Orang Benar Orang di dunia ini Masih bingung bagaimana Hidup di bulan Orang Indonesia Belanja aja biasa di matahari Kalau bukan orang Indonesia Mana Itulah Makanya saya itu bangga Menjadi orang Indonesia Luar biasa Indonesia ini Dan seperti yang disampaikan Ketua Umum DPP Hanura Pak Usu Saya mengikuti banget ya Bahwa ingat kader-kader Hanura Jangan sampai mengkhianati bangsa ini Betul Pak ya Pancasila itu sudah final Untuk Hanura Makanya jangan sampai ada kader yang Mengkhianati bangsa ini Makanya mekanisme partai Kalau saya lihat Ada DPC Ada DPD Ada DPP Makanya Jangan mengkhianati bangsa ini Kader cukup sampai DPP Jangan sampai ada kader DPO Ingat itu Itu berarti mengkhianati bangsa Harus jujur harus benar Jangan sampai DPO Apalagi DP 0 Jangan sampai Bagaimana saya melihat Piala dunia baru selesai Tahun 2002 di Qatar Saya melihat Ada banyak persamaan Antara Hanura Dan sang juara dunia Argentina Iya kan Hanura punya Messi Dengan nomor punggung 10 Hanura Peserta pemilu Dengan nomor urut 10 Ada kesamaan Ada kesamaan Argentina Kita tahu di penyisian grup Kalah dari Arab Saudi Tapi dengan perjuangan yang keras Dan konsisten Tadi disampaikan Itu bisa menjadi juara Melewati tahap-tahap berikutnya Kesamanya apa dengan Hanura Nah ini Argentina Berjuang tidak kenal putus asa Hanura Berjuang tidak kenal putus oso Itu Itu kesamaan yang tidak kebetulan Siapa yang Menyangka Hanura Mendapat nomor Urut 10 Sama dengan nomor punggung Messi Iya kan Dan ada kesamaan Antara Pak Osman Sabta Dengan Lionel Messi Serius Pak Osman Sabta Dan Lionel Messi Itu sama-sama Bukan Pak Jokowi Itu kesamaan yang luar biasa Waktu saya terbatas sekali Mohon maaf Tapi itu yang ingin Saya sampaikan Karena tadi Pak oso juga Menyampaikan bahwa Yang terpenting Bahwa beliau siap Bahwa kepemimpinan Di partai Hanura ini Beliau siap Untuk Memberikan kepada Kader-kader Generasi muda dan milenial Luar biasa Tapi benar Pak Osman Sabta Kalau jadi ketua itu Jangan kelamaan Nanti jadi ketuaan Dan saya juga menggarisbawahi Yang disampaikan Bapak Presiden Hanura ini Partai yang konsisten Tadi disampaikan beliau Tidak toleh kanan Toleh kiri Konsisten Karena konsistensi itu Dibutuhkan Untuk itu Kalau nanti Ulang tahun ke-17 Undang saya Itu menunjukkan Bahwa Hanura itu konsisten Kita akan lihat Sekonsisten apakah Hanura Mungkin hanya ini Yang bisa saya sampaikan Tapi yang tidak bosan-bosan Tapi yang tidak bosan-bosan Saya selalu mengingatkan Seperti yang sampaikan beliau Selalu mewanti-wanti Jangan sampai salah Memilih dan Mendeklarasikan Deklarasikan capres Jangan sampai salah Takutnya Capres yang kita deklarasikan Ternyata cuma caper Alias orang yang cuma cari perhatian Jadi hati-hati-hati dengan itu Dan saya yakin Hanura akan tetap Membangun Indonesia Dengan hati nurani Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih